Pihak pemerintah Kabupaten Bandung siaga darurat bencana menghadapi puncak musim penghujan serta badai lanina yang diprediksi terjadi di bulan Januari dan Februari 2021. BPBD Kabupaten Bandung pun telah melakukan pendataan terhadap wilayah rawan bencana guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa saat bencana terjadi. Pihak pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung melakukan beberapa hal dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam di puncak musim penghujan serta badai lanina yang diprediksi akan terjadi di bulan Januari dan Februari 2021. Salah satunya dengan melakukan pendataan atau asesmen terhadap wilayah rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Bandung termasuk daerah rawan bencana ke-12 di Jawa Barat. Kepala BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara menegaskan pihaknya hingga kini telah menyiagakan petugas piket mengantisipasi adanya terjadi bencana sewaktu-waktu. Selain itu BPBD pun secara aktif mengingatkan aparat kewilayahan guna mengantisipasi terhadap daerah rawan bencana di Kabupaten Bandung. Cuaca yang saat ini cukup ekstrim ditandai dengan fenomena ranina yang nampaknya akan terjadi puncaknya di Januari, Februari, Maret ini. Yang intinya minta kehatian semua pihak untuk selalu memonitor, memantau kondisi perkembangan cuaca maupun kondisi di lapangan. Ya kalau rumahnya ada di tebing yang cukup terjal, maka mengungsilah pada saat hujan besar. Jangan terus berdiam di rumah tersebut sehingga ya kejadiannya bisa berbahaya bagi penghormat tersebut. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, terdapat 25 kecamatan yang rawan terhadap bencana musibah tanah longsor serta banjir. Yuwana Kurniawan, Bandung TV